Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal delapan belas. Yesus ditangkap. Selesai mengucapkan semua ini, Yesus melintasi sungai Kidron bersama-sama dengan murid-muridnya dan memasuki sebuah kebun zaitun. Judas, si pengkhianat, mengetahui tempat itu, karena Yesus sudah berkali-kali pergi ke sana dengan murid-muridnya. Imam-imam kepala dan orang-orang farisi telah mengirimkan sepasukan serdadu dan polisi untuk menyertai Judas. Dengan obor yang menyala-nyala, lentera, dan senjata, mereka tiba di kebun zaitun itu. Yesus menyadari sepenuhnya segala sesuatu yang akan terjadi padanya. Sambil melangkah maju menemui mereka, ia berkata, Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret jawab mereka, Akulah dia, kata Yesus. Dan pada waktu ia berkata begitu, mereka semuanya jatuh telentang. Sekali lagi ia bertanya kepada mereka, Siapakah yang kalian cari? Mereka menjawab lagi, Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan, Akulah dia, Kata Yesus. Dan karena akulah yang hendak kalian tangkap, Biarkanlah orang-orang ini pergi. Ini dikatakannya untuk melaksanakan nubuat yang baru saja diucapkannya, Aku tidak kehilangan seorang pun dari mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Lalu Simon Petrus menghunus pedangnya, Dan memarangkannya kepada Malchus, Pelayan imam besar, Sehingga telinga kanannya putus. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu, Bukankah aku harus minum dari cawan yang telah diberikan Bapak kepadaku? Lalu polisi Yahudi bersama dengan para prajurit dan komandan mereka, Menangkap Yesus serta mengikatnya. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, Mertua Kayafas, Imam besar tahun itu. Kayafas ialah orang yang berkata kepada para pemimpin orang Yahudi yang lain, Lebih baik seorang saja mati untuk semua. Petrus mengikut dari belakang. Demikian juga seorang murid lain yang mengenal imam besar, Sehingga ia dibolehkan masuk ke dalam halaman rumah imam besar bersama-sama dengan Yesus. Sedangkan Petrus berdiri di luar pintu gerbang. Kemudian, murid itu berbicara kepada perempuan penjaga pintu, Dan Petrus pun diizinkan masuk. Perempuan itu bertanya kepada Petrus, Bukankah engkau salah seorang dari murid-murid Yesus? Bukan, jawabnya. Saya bukan muridnya. Polisi-polisi dan pelayan-pelayan rumah sedang berdiri di sekeliling api unggun karena hari dingin. Petrus berdiri bersama-sama dengan mereka berdiang di sana. Di dalam, imam besar mulai menanyai Yesus mengenai pengikut-pengikutnya dan apa yang telah diajarkannya kepada mereka. Yesus menjawab, Apa yang aku ajarkan diketahui di mana-mana. Sebab aku selalu berkhutbah di rumah ibadat dan di baik Allah. Khutbahku didengar oleh semua pemimpin orang Yahudi dan tidak ada sesuatu pun yang aku rahasiakan. Apa sebabnya engkau mengajukan pertanyaan ini kepada aku? Tanyakanlah kepada mereka yang telah mendengar aku. Di sini ada beberapa dari mereka. Mereka tahu apa yang telah kukatakan. Salah seorang prajurit yang berdiri di situ menampar muka Yesus dan berkata, Itukah caranya menjawab imam besar? Kalau aku berdusta, buktikanlah, kata Yesus. Patutkah engkau memukul orang yang berkata dengan sebenarnya? Kemudian Hanas mengirimkan Yesus dengan tangan terikat kepada imam besar Kayafas. Sementara itu, ketika Simon Petrus sedang berdiri dekat api, ada lagi yang bertanya kepadanya, Bukankah engkau salah seorang muridnya? Bukan, jawabnya. Tetapi salah seorang pelayan imam besar, kerabat orang yang telinganya diparang oleh Petrus sehingga putus, bertanya, Bukankah aku melihat engkau di kebun Zaitun bersama dengan Yesus? Sekali lagi Petrus menyangkal. Seketika itu juga, ayam pun berkokoklah. Yesus dihadapan Pilatus Pemeriksaan Yesus dihadapan Kayafas berakhir pada dini hari. Kemudian ia dibawa ke istana gubernur Romawi. Penuduh-penuduhnya sendiri tidak mau masuk ke dalam, karena menurut mereka, hal itu akan menajiskan mereka, dan mereka tidak akan dibolehkan memakan domba pasca. Sebab itu, gubernur Pilatus keluar dan bertanya kepada mereka, Apakah tuduhan kalian kepada orang ini? Kejahatan apakah yang dituduhkan kepadanya? Mereka menjawab, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak akan menangkapnya. Kalau begitu, bawalah ia pergi, dan adili dia menurut hukum kalian sendiri, kata Pilatus kepada mereka. Tetapi kami ingin supaya ia disalibkan, kata mereka, dan persetujuan Tuhan diperlukan. Ini menggenapkan nubuat Yesaya tentang cara pelaksanaan hukuman matinya. Kemudian Pilatus masuk kembali ke dalam istana, dan memerintahkan supaya Yesus dibawa kepadanya. Apakah engkau raja orang Yahudi? Tanya Pilatus kepadanya. Raja, menurut pengertian Tuhan atau menurut pengertian orang-orang Yahudi? Tanya Yesus. Apakah aku orang Yahudi? Tanya Pilatus. Bangsamu sendiri dan para imam kepala yang membawa engkau ke sini. Mengapa? Apa yang telah kau lakukan? Yesus menjawab, Aku bukan raja duniawi. Seandainya demikian, pengikut-pengikutku tentu mengadakan perlawanan. Ketika aku ditangkap oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia. Pilatus menjawab, Jadi, engkau seorang raja? Ya, kata Yesus. Aku dilahirkan untuk maksud itu. Aku datang untuk membawa kebenaran kepada dunia. Semua orang yang mencintai kebenaran adalah pengikut-pengikutku. Apakah kebenaran itu? Tanya Pilatus. Kemudian ia keluar lagi kepada orang banyak dan berkata kepada mereka. Tidak ada bukti bahwa ia telah melakukan kejahatan. Tetapi kalian mempunyai kebiasaan untuk meminta agar aku mebebaskan seorang narapidana setahun sekali pada hari Paskah. Jadi, kalau kalian mau, aku akan membebaskan raja orang Yahudi ini. Tetapi mereka berteriak. Jangan. Jangan bebaskan dia. Bebaskan Barabas. Barabas adalah seorang perampok.